Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya Mahathir dari M3D Studio Dan tentunya Anda berada di channel Youtube SketchUp Tutorial Ini lama banget ya Setelah saya upload video terakhir Dan hari ini saya agak canggung Atau agak kaguh Karena saya beberapa bulan ini Tidak menggunakan SketchUp Dan ini adalah video pertama Setelah sekian lama itu Nah baik, disini saya ingin membuat Denah 2 dimensi Dengan ukuran lahan sempit Akan tetapi kebelakang agak panjang Atau lebih tepatnya ukurannya adalah 5 x 14 m per seng Atau 5 x 14 ya Nah Langsung saja Orang-orang ini saya hapus Kalau saya di Indonesia Karena saya lebih akrab dengan cm Maka disini unitnya saya ubah menjadi cm Oke Precisionnya Oke 0,0 saja Oke 1 angka di belakang 0 ya Nah sekarang kita buat garis bantu Di sumbu merah dan hijau Ke belakang langsung kita ketik 1400 cm Atau setara dengan 14 m Dan untuk lebarnya dia 500 cm atau setengah meter Nah sekarang langsung saja teman-teman sekalian Disini Saya buat Saya tambahkan layer dulu ya Saya tambahkan dena Karena ini kita akan kerjakan Nanti Di SketchUp Layout Nah setelah layer dena aktif Nah sekarang kita buat segi 4 untuk lahannya Nah selanjutnya Kita setel dulu View Animation Add Skin Add Skin ini kita buat dia tampak atas Dengan penampakan kamera Paralel Projection Setelah itu kita klik kanan skinnya Kita pilih update Oke kurang lebih seperti ini Nah sekarang Disini Saya offset dulu Saya tekan F di keyboard Saya offset sejauh 15 cm 15 cm ini adalah ketebalan bata Saya buat segi 4 Untuk kolomnya seperti ini Dan disini Nah disini Saya klik 2 kali Lalu tekan M atau Move Lalu Saya tarik Dia ke tengah Seperti ini Oke Dan disini sepertinya bidangnya tidak tertutup Ayo kita tutup Oke kurang lebih seperti ini Nah sekarang dari sini Saya beri halaman kecil Dengan ukuran 1 Meter Oke ini saya copy Ini saya copy Kita akan M Kita akan control 1 kali Lalu lepas Kita geser Oke Nah sekarang kita buat Master Bedroomnya dulu ya Kita buat master Bedroomnya Selanjutnya ini saya pindahkan ke Kedepan Itu dengan ukuran 400 cm Atau 4 meter ya Jadi ukuran kamarnya adalah 2,5 x 4 meter Nah selanjutnya Disini saya mau buat toilet Jadi toilet misalnya Kesana dia ukurannya 150 cm Atau 1,5 meter Dan lebar satunya Dia Misalnya 2 meter Oke Nah selanjutnya Ini kembali saya copy Seharusnya tarik semuanya ya Kita copy Nah Ini saya copy lagi Ini Atau ini saja ya Saya buat garis tengah disini Saya mau buat kamar Di Di depan itu 3 meter ya 3 meter Let's Oke Ini saya copy Tekan M Lalu tekan control Oke Sekarang kita tutup Oke langsungnya kurang lebih sepertinya Ini juga kita tutup Jadi sekarang kita punya Halaman belakang Untuk sisi kiri ya Master bedroom Toilet Ini toilet bersama Dan ada kamar Kamu Atau kamar anak Ya kan Nah selanjutnya Disini Saya mau tutup dulu bagian depan Oke ini saya ambil saja Kita copy dia kesini Oke hasilnya kurang lebih seperti ini Nah sekarang Ini saya akan bagi dia Atau disini saya buat Desain ini dulu ya Rencana dena untuk dapur kotor Nah disini dapur kotor Misalnya dari as Tembok belakang Kamar Dia misalnya Tidak usah terlalu besar Misalnya 2 meter Atau kurang dari 2 meter Atau kurang dari 2 meter bisa Oke Karena disini bukan tempat nongkrong ya Oke disini adalah kamar tamu Disini adalah ruang keluarga Jika ini dirasa terlalu besar Karena disini sudah 2,5 Saya bisa buat dia menjadi Mungkin malah 1 meter saja ya Atau 1,20 Oke kurang lebih seperti itu Nah Baik Sekarang Ini saya seleksi lalu copy Kesana ke belakang Misalnya saya mau letakkan dia disini ya Oke Saya tarik kesini dulu Atau saya kasih garis bantu Oke kita ambil tengahnya saja ya Kita ambil dari tengah Nah Saya klik disini Lalu saya tekan Garis miring Misalnya 4 Enter Oke kita lihat Sudah terbagi 4 Kita lihat ukurannya berapa Oke dia terlalu mepet ya Kalau 2 meter Saya ulangi Ini kita ambil tengahnya lagi Berarti Selanjutnya saya tekan Garis miring 3 Lalu enter Nah sekarang kita ukur Oke 3 meter Pas Nah sekarang Kira-kira Disini adalah dapur ya Disini adalah dapur kotor Kalau mau dia Mau dibuat bersambung Mungkin saya akan buat dia bersambung ya Berarti saya harus tutup Di bagian sini Saya akan beri tembok Cuma nanti mungkin Di desain 3D nya Kita akan buat dia terbuka Terbuka maksudnya Gendelannya besar Agar sirkulasi udara Itu bisa Lancar Nah jadi sekarang kita punya Master bedroom Taman belakang Dapur kotor Ruang keluarga Ruang makan Toilet Ruang tamu Kamar anak Kamar tamu Nah disini saya akan buat Carport Tapi disini saya majukan ini dulu ya Kita majukan ini dulu Nah carport disini Misalnya carportnya disini 4 meter ya 3 meter maksudnya Agar kendaraan bisa masuk Nah berarti Disini menyisakan berapa ini 42,5 Disini saya akan buat juga dia 42,5 Oke kira-kira ini ukurannya berapa ini 142 Atau 1,5 meter ya 1,5 meter Ini saya buat kesini 10 Disini juga 10 Oke ini saya hapus Ini untuk teras ya Ini untuk terasnya Oke Nah ini adalah carport Wilayah carport Atau disini tidak usah ini ya Dia tidak usah dikasih Ini Nah disini adalah taman Disini saya beri Ukurannya misalnya Satu Karena dia kecil Disini Di depan Maka saya buat dia menjadi agak panjang saja Misalnya 140 Atau 150 Nah teman-teman bisa modifikasi silahkan Sekarang ini saya hapus Nah baik Garis bantu sama kita hapus Nah bisa dilihat sekarang Nah disini Saya beri jarak 15 ya Ini adalah pembatas Disini juga Ini saya beri jarak 15 Oke ini saya hapus Ini juga saya hapus Nah Tapi disini Kanopinya Saya Desainnya saya buat dia Sudah disediakan oleh developer Misalnya ya Maka disini Misalnya dia dari beton Tiangnya dari beton Saya buat disini Misalnya 50 cm yang masuk Atau 70 cm masuk Ukuran disini Misalnya dia 30 Oke Ini adalah Tiang untuk Kanopi Dan disini juga Tiang untuk kanopi Oke Disini tidak ada kolom ya Tidak ada kolom Kecuali Misalnya Oh iya disini ada kolom ya Oke Disini kolomnya Sebuat sama saja Tekan control Agar bisa Terkopi Selanjutnya Disini Oke Selesai Nah sekarang Kita akan buat jendelanya Saya akan buat jendela Di sebelah Atau saya mulai dari depan ya Saya mulai dari depan Saya ambil garis tengah dulu Dari sini Nah Disini 60 ya Untuk ukuran pintu 60 Misalnya dia Pintunya Pintu terbuka 2 ya Pintu terbuka 2 Jendelanya Saya kecilkan saja Misalnya cukup 38 Jendela juga Disini 38 Oke Kita dapatkan Garis bantunya Nah Disini Saya mau tambahkan Layer Nama layarnya Misalnya Pintu dan Jendela D Oke Nggak dikasih layer juga tidak Nggak jadi masalah Oke Selanjutnya Saya kembali aktifkan DNA dulu Setelah itu saya Klik 3 kali Lalu kita jadikan dia sebagai Group Iya Supaya tidak mengganggu Oh iya Saya klik 3 kali lagi Lalu Klik kanan Lalu pilih Resurface Nah sekarang Saya aktifkan Pintu dan jendela Disini Saya buat Garis bantu lagi Misalnya kita menggunakan Aluminium ya Ukurannya misalnya 4 Dan disini Garis tengahnya Ukurannya adalah 10 Berarti 5 ke atas 5 ke bawah Oke Hasilnya kurang lebih Seperti ini Nah ini adalah Kuseng Aluminium Ukurannya 4 kali 10 Ini untuk pintu Nah berarti Saya bisa tambahkan Misalnya kaca 5 mili ya Berarti 0,25 Disini 0,5 Oke ini adalah Kacanya Kita kasih kaca disini dia Oke hasilnya kurang lebih Seperti Oh maaf Kacanya terbuka ya Maka kita Desain dia terbuka Kita lihat Apakah tidak terlalu kecil Ini malah 30 cm Kalau dia dibuat Terbuka kira-kira Bagaimana Kekecilan dia Oke tidak apa-apa Berarti Kita mengandalkan Lubang angin nantinya Kita mengandalkan Lubang angin Yang kita perbesar Di atas Tapi kalau disini Mau dibuat Terbuka 30 cm Sebenarnya bisa ya Bisa Kita pakai Yang kecil Yang ukuran 2 cm Let's maaf Yang ukuran 3,8 Let's maaf 3,8 Disini 2 Oke Yang ini Saya group dulu Klik kanan Lalu jadikan group Oke Mesti klik 2 kali Kita pinjakan ke sebelah Nah sekarang saya buat Di tengahnya Itu adalah Segi 4 ukuran 2,2 Atau 2 kali 2 Nah berarti Saya kembali group Agar saya bisa ukur Tengahnya Mana Oke ini dia tengahnya Yang saya hapus Baik sekarang Kita punya ini Kita punya jendela Ini saya ungroup ya Atau explode Oke Kurang lebih seperti ini Nah sekarang Ini saya seleksi Saya pindahkan ke sisi sebelah Ke sisi sebelah itu disini Atau Teman-teman bisa buat dia Lebih Lebih rapat ke dinding ya Lebih panjang Ini karena saya sudah terlanjur buat Oke Nah sekarang Saya aktifkan Dena Saya aktifkan Dena Disini saya kasih Segi 4 ya Segi 4 disini Dan disini Dan ini Saya hapus Saya tekan E Erase Lalu hapus Nah bisa dilihat Nah disini Selanjutnya Karena Disini Sama disini Ada tembok ya Tempat duduk si Kuseng ini Maka saya buat dia seperti ini Oke Kembali saya aktifkan Pintu dan jendela Layarnya Nah sekarang kita hapus Jangan dulu Nah selanjutnya Ini masih di kuseng Selanjutnya Kita buat pintu 3 cm Untuk ketebalan Kurang lebih seperti ini Oke Double click Sekarang saya tekan Qui Untuk rotasi Dan kita buka dia Seperti ini Oke Selanjutnya Saya pastikan Ini dulu tergroup Oke Kita group Tetap jendela Saya tekan C Untuk cycle Buat cycle Oke Kurang lebih seperti ini Saya ulangi Saya tekan C Saya tekan C ya Nah disini Bisa dilihat Angka 24 Ini saya buat dia Jadi smooth Tekan 32 Atau bisa lebih besar Semakin besar angka ini Dia semakin smooth Keasanya kurang lebih seperti ini Nah sekarang Saya mau hapus yang ini ya Oke Sekarang It's Maaf Bukan disitu Tapi disini ya Seharusnya saya bikin garis Oke Selesai Ini saya hapus Ini juga saya hapus Uts Maaf Saya seharusnya tidak mau hapus yang ini tadi Oke Uts Nah Sekarang Ini saya copy Keatas Lalu Klik kanan Flip along Red direction Ini saya ambil Kita copy dia kesini Oke Jaris bantu Kita hapus Nah Untuk pintu Jendela Sudah jadi teman-teman Nah selanjutnya Kita akan kasih dia Apa Disini Jendela ya Misalnya saya mau kasih dia jendela Anggaplah Tempat tidurnya nanti Letaknya disini Pintunya disini Maka jendela saya letakkan disini Agar menjaga privasi juga Oke Ini saya copy saja Kita copy disini Misalnya saya mau Dia ukurannya 60 cm ya 60 cm Berarti ini saya klik saja Berarti ini saya klik saja Saya tinggal tarik dia kesini Oke Saya tekan escape Ini saya tarik lagi kesini Oke Dan ini Kita letakkan dia Di tengah Oke Karena saya tidak mendapatkan tengahnya Saya buat garis bantu dulu disini Oke Kita hapus garis bantunya Nah sekarang Windows layer nya mana ya Layer kembali saya aktifkan Dena Kita double click Saya buat segi 4 Disini Garis yang ini Garis yang ini Saya turunkan dia ke bawah Oke Berarti Sekarang pintu dan jendela saya aktifkan Ini kita hapus Oke Hasilnya kurang lebih seperti ini Nah disini nanti ada profil-profil Dan lain sebagainya Nah selanjutnya Saya akan buat pintu Ini kembali saya copy Tekan control Agar dia tercopy Tekan quick Agar kita bisa rotasi Oke kurang lebih seperti ini Ini saya explode ya Saya explode Saya butuh yang ini Explode juga Let's Ini saya angkat dulu Ke bagian tengah Nah Pintunya ukurannya misalnya 80 cm lebar ya 80 cm Berarti ini saya tarik saja Kesini Oke Ini tadi ukurannya berapa ya Oke Cuma 2 Oke ini saya hapus Saya aktifkan DNA lagi Saya double click Dan Disini saya kasih garis Oke Nah sekarang Disini saya buat Pintu 3 cm ya Dan disini Misalnya 5 cm atau 4 cm Oke Pastikan dia tergroup Karena kita akan rotasi Nantinya Lalu maaf Disini dia seharusnya 10 ya Atau 8 cm Saya buat dia 8 cm Oke Oke Saya rotasi Disini Sudutnya Oke Bisa jadikan group Maaf Sebut cycle dulu Oke disini Dan sekarang Kita akan hapus dia Dissebelah sini Oke Saya buat garis disini dulu Agar Ininya tidak ikut terhapus ya Oke Pintu sudah selesai Pintu kamar ya maksudnya Nah sekarang Pintu berikutnya adalah Pintu kamar sebelah Nah sekarang saya akan Blok seluruh pintu ini Lalu kita menjadikan group Oke Sebenarnya Bukan group ya Ini saya explode dulu Nah ini kita akan Jadikan dia komponen Kenapa Karena akan ada Beberapa ruangan Memakai pintu dengan Model dan ukuran yang sama Saya jadikan dia komponen Oke Ini kita pindahkan Bukan pindahkan ya Tapi copy Disini Saya klik kanan Flip along Green direction Oke Ots maaf Sorry sorry Pastikan dia sebelum Di group Ini yang aktif ya Nah Klik kanan Make component Create Oke Nah sekarang Ini saya copy M lalu tekan Control untuk Meng-copy Klik kanan Flip along Green direction Ini saya turunkan Ke bawah Dan aktifkan kembali Denah Agar saya bisa Memotong Memberikan signal Bahwa disini adalah Batas Tembok Oke Baik Berikutnya Pintu Di dapur ya Pintu di dapur kotor Nah Ini kembali Saya Aktifkan pintu Dan jendela Di layarnya Nah ini Saya rotasi Tekan Kui Kita rotasi Sebenarnya Saya flip Let's Maaf Saya flip Dia ke Green Nah sekarang Kita copy Dia kesini Nah ini Geser sedikit Sejauh 5 cm Oke Kurang lebih Seperti ini Berarti disini Selebihnya jendela Yang agak besar ya Nah berikutnya Saya aktifkan kembali Oh ya Maaf Saya masih aktifkan ini dulu Layer pintu dan jendela Sekarang saya akan buat jendela disini Let's Oke Nah sekarang Jendela yang akan saya buat Disini saya beri spasi Misalnya 10 atau 30 cm ya Sekitar 30 cm Selebihnya dia akan Menyatu dengan Pintu Berarti Disini Saya buat Jendela Ukurannya misalnya 3 Oke Dan disini Misalnya Misalnya Saya akan bagi 3 ya Disini saya bagi 3 dulu Oke Nah sekarang Saya copy ini Kesini Lalu tekan Garis miring 2 Enter Oke Saya lihat ukurannya berapa Oke Sudah pas Saya hapus Bagian Nah disini 8 Oke Nah kira-kira ini Kalau denahnya Saya jual Ada yang mau beli Enggak Enggak ya Oke Misalnya 2x2 2,2 ya Saya tulis Nah ini Saya jadikan Group dulu Oke Saya letakkan Dia di tengah Dan disini 1 cm Turun Atau 0,5 ya 0,5 Turun Oke Oke Itu Tidak perlu ada Tidak perlu ada Oke Hasilnya kurang lebih Seperti ini Sekarang kita copy Dia ke sebelah Oke Nah sekarang Layer dia Kita aktifkan Kita klik 2 kali Dan kita beri garis disini Untuk menandakan Disitu ada tembok Oke disini Tidak perlu Tapi disini Oke Nah Jadi disini Dia murni Berfungsi sebagai Taman ya Taman Langkah selanjutnya Saya lupa Disini saya seharusnya Kasih Ini dia Oke Reserve Face Reserve Face Oke Ini sudah Sudah Ini mungkin kekecilan Ya bukan 2 Tapi 3 Oke Berarti ini saya Majukan ke atas 1 cm Yang ini juga Ke atas 1 cm Terakhir Yang ini 1 cm Oke Denah Sudah Berarti ini kita tinggal Kasih warna Dan nanti kita akan Import dia Ke Kemana Ke Sketchup layout Baik terima kasih banyak Telah menyimak Untuk denah sederhana Kita ini Ukuran 5x14 Tanahnya Atau lahannya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe channel ini Silahkan komen Jika ada sesuatu yang Teman-teman mau tanyakan Atau Mau kasih masukan ya Ke desainnya Tentu saya sangat Berasa senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh